Bikin lompah darat ala orang bangka Untuk pertama kalinya Intro 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 Oke guys Insya Allah hari ini Aku bakal bikin lompah darat Ala orang bangka Untuk pertama kalinya Di rumah pohon Ditemanin sama kucing aku Si Lily Oke pertama-tama Ini dia bahan-bahannya Dan sayurannya Disini udah ada Keladi Kata orang bangkanya Terus ada Terong pindik juga Sama Apa ya ini Aku lupain namanya apa Kacang butur ya Ini yang ada kacang butur Sama ada Terong juga Nah ini kan belum Di apa-apain ya Masih mentahan Jadi sebelum itu Aku bakal Kotong-kotong dulu Si ininya dulu Oke Oke guys Ini dia Keladinya Jadi ini kemarin Baru selesai Kita petik Di kebun sawit Kita Jadi ini Mudah-mudahan Gue Kenapa-napa Soalnya ini udah sering kita Masuk Irin Sama-muk 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 Nikas Ya dan oke guys ini sayur-sayur buat lempah daratnya udah selesai aku potong sama aku irisiris sekarang waktunya aku mau nyiapin dulu perbumbuannya guys kalian notice gak kalau di belakang aku itu awannya udah hitam banget dan kayaknya bentar lagi mau hujan gitu jadi sebelum itu terjadi kita harus buru-buru nih masaknya guys oke pertama aku mau siapin ulekannya dulu guys nah ini dia dan untuk lempah darat ini bumbunya itu cuman simple banget guys pertama kita kasih bawah merah ini dia untuk bawah merahnya seperti biasa aku kayaknya pakai 3 siung aja nah ini dia bawah merahnya oke nanti kita kupas dulu sebentar habis itu tiris-tiris juga guys ini agak aku iris-iris tipis-tipis jadi nanti pas mulutnya itu gampang gitu loh karena kan ini kan kulit kami dari kayu jadi agak susah gitu kalau gak diiris-iris tipis kayak gini guys oke next kita potong lagi bawah merahnya mudah-mudahan hujannya gak turun soalnya kita soalnya aku belum kelar nih guys masak buat aku makan siang jadi aku belum makan siang jadi makan siangnya nanti di rumah pohon bareng Lily nah Lily itu sebenernya ada guys gak kerekam cuma dia di samping dia gak mau disini halo Lily udah deh gak apa-apa habis itu kita kasih ini jadi terasi jadi yang bikin masakan lempah darat enak itu ya terasinya ini nih ini terasi kas bangkanya aku taruh disini jadi asli aku orang bangka tapi aku tuh beneran pertama kalinya masak lempah darat karena sebelumnya aku gak pernah coba guys takut file gitu loh nah habis itu kita taruh ininya cabenya untuk cabenya tadi aku bawa 4 biji tapi kita taruh aja 3 aja guys takut pedes nanti oke nah habis itu kita ulek-ulek aja oke aja guys bau tarasnya itu udah harum banget lah paling gini kalau udah jadi nih guys jadi ini karena lampa darat aku gak pakai minyak lapa jadi nanti langsung taruh aja air terus diaduk-aduk next aku taruh lengkuas ini jadi biar harum aja nanti lupa daratnya guys tibis-tibis-tibis aja oke perbumbunya udah telah lanjut kita masak guys waktunya kita pesak wow bumbunya langsung aja kita masuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati